yo what's up guys welcome back to youtube Haris Frieza entertainment sekarang kita udah di Aceh emang udah di Aceh kita udah 2 hari di Aceh kita udah 2 hari di Aceh sekarang hari ketiga dan ini hari akat eh bukan akat resepsi dong resepsi hari resepsi kemarin hari akat dan itu adalah hari yang paling menegangkan untuk gua karena Haris itu jadi wali nikahnya gimana menurut lu kemarin oke lah walaupun ada sedikit-sedikit libet-libet ya lebih ending-ending kan gua liat tuh jadi sedikit libet deg-degan sumpah iya lah baru pertama kan cuy iya gua abis-abis gua salaman kan udah sah-sah gua kan tarik tangan gua kan berdoa tuh geter ya? tangan gua geter gini gini tangan gua gua sumpah ini banget sih tremor lah namanya kan ini acara sakral acara yang bener-bener apa bener-bener di ucapkan kalau bisa dalam sumudup sekali kayak gitu kan ya bener banget jadi ya insya Allah semoga berkah lah ya pernikahan oca amin amin semoga oca sama awa juga sekinah mawadahwarrahmah dan semoga bahagia terus lah pokoknya iyalah karena ada satu-satunya cewek juga gitu kan juga sekarang tinggal abang aja lagi nih benak mau memantapkan diri mempersiapkan diri lah kita sebagai laki-laki ya pastilah kalau kita sebagai laki-laki pasti harus mempersiapkan diri untuk menjadi yang lebih baik lagi karena kita kemarin ngeliat juga kan momen-momen seperti itu tuh bukan yang persiapannya menyatukan kedua keluarga bener banget seperti itu bukan cuman satu dua keluarga dijadikan satu kepala seperti itu guys jadi ikutin terus aja daily vlog kita di Aceh selama di Aceh kita mau ngapain-ngapain aja nanti ikutin terus pokoknya seru deh pokoknya Aceh is the best pantainya terutama sama makanannya si ga ada lawa ya si ga ada lawa si ga ada lawa gimana kemarin lo udah coba apa aja di Aceh? gua udah coba banyak makanan cuman ngopi sehari disini tiga kali katanya guys kena ginjal lah tuh lo mau lalu orang minum kopi tuh kayak air putih disini ternyata ngopi terus orang anak ga ada yang minum air putih emang betul? makan nasi pake kopi tukang ngopi semua tapi satu Aceh ya kalo buka mall disini pasti rame ya pasti pasti orang Aceh suka nongkrong guys jam 2 jam 12 itu aja masih rame ya masih pada nongkrong semuanya masih pada nongkrong orang-orang itu seru lah pokoknya di Aceh tapi seru lah di Aceh sepuluh perjalanan kita di Aceh ini menyenangkan karena banyaknya pohon-pohon tuh liat tubuh pindahnya pemandangan pindahnya pemandangan pindahnya pemandangan kenapa lo ngomong lo udah kaya gitu ya? ambon saya temen-temen saya saya temen sama lintar lintar kemarin nge-check gue apa deh kangen bos bos hari ini bos besok atau lusa bos pulang? saya ga pulang-pulang ini ntar aja bawa Alphard sudah bawa cari duit sudah yaudah guys jadi sekarang kita mau jemput mau ke jalan ke bandara bisa langsung ke rumah bisa langsung aja ya antar kita lanjutin lagi pokoknya kok intus ya hari ini guys jadi kita tadi saking sibuknya gak sempat nge-vlog ya Rizia di acara ya ga bisa ga bisa tapi kita akhirnya udah tadi udah remain selesai semua acara alhamdulillah acaranya hari ini lancar dan pas banget kalau udah keluar acara baru hujan ya sekarang hujan siapa ini? cantik sekali ini namanya Galin Galin yang cantik kamu ngomong dong gimana acara hari ini gimana acara hari ini apa yang paling Galin suka dari acara hari ini es krim suaranya harus gede harus kenceng, jangan lalu malu kan Galin mau main sinetron es krim terus sama? mainan mainan dari kak Icis ya dari Tante Tika Tante Tika bawain oh gitu baik banget Tante Tika ya mau acara dimana Tante? temen-temen di pendopo ada jawab Tika lucu ya hari ini Tika gimana pesan dan kesan acara hari ini? kan Tika jauh-jauh dan Tika baru pertama kali ngeliat orang Aceh iya, oh adat Aceh iya, adat Aceh Nika seru, udah gitu aku tetap sampe pangling ya bukan pangling kalo ngeliat yang merah-merah itu apa sih? inai kok inai nya tuh bener-bener merah tapi cakep banget ukirannya cantik udah gitu aku ngeliat hiasan kepalanya tuh hampir sama kayak padang ya? hampir sama terus aku mau nanya tapi itu yang di jari itu apa? yang bola-bola tiga itu ya? yang bola-bola tiga mana? yang ada bolanya itu ya? gak tau hiasan gitu lah pokoknya kalo diganti kepala Doraemon gitu mungkin bisa kali ya? aku gak tau kalo misal gitu-gitu iya mungkin kalo misal netizen yang lebih tau coba tolong di kasih tau di komen di bawah kira-kira apa ya itu gitu kalo dari ini? oh ya sama orang Aceh ramah-ramah dari Galin? iya katanya iya murah senyum dari mbak yang baju hitam? itu dia abis ngeliat pas bukan dari kondangan ayo mbak coba mbak dijelaskan mbak yang baju hitam kesan dan pesan anda setelah sampai di bandai Aceh seru terus rame apa lagi sih? yang pohon pinang yang panjang pinangnya juga tadi kagak ada panjang yang ke tujuh belasan bukan tujuh belasan mohon maaf oh saya salah adek saya nikah kak oh iya mas maaf seru deh pokoknya begitu aja seru banget aku sampe gak bisa berkata-kata kata-kata aman kata-kata aman ramah-ramah keluarganya Bang Ais welcome semuanya baik kalo gak welcome pulang kamu sana iya aku diusir karena aku saltong untungnya aku saltong aku gak diusir iya kamu kenapa kamu pake baju warnanya karena aku kira emm karena dirumah jadi santai gitu loh ngerti gak? ya kan? cape juga ya lagian kayak gini ya 4 menit ya gak apa-apa lah di saldo please buka masker buka masker mu anak kuda kencang tunjukkan peson amin iya gitu ceritanya jadi seru deh hari ini tapi maaf lah aku saltong ya netizen apalaku udah siapin baju loh warna pink boong iya gak ada di vlog gak ada di vlog aku udah beli khusus di Jakarta gak dibawa karena aku baru tahu acaranya di rumah terus aku kira tuh di rumah tuh santai gitu loh ternyata ternyata acaranya mewah terus aku lagi per katanya sih kalo hujan lagi hari pernikahan tuh berkah sih iya ayo kita doa hujan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ibn nasih amin amin semoga dengan semuanya hujan semuanya bahag amin semuanya rezeki yang banyak amin ya Allah terus semuanya kebaikan kebaikan amin dan pelaksana semua yang dicita-citakan oke bukti ikutin kita terus ya sekarang kita mau ke pantai oke kita mau ke pantai ini kan ke ganti baju dulu ganti bunch dulu baru kita gas punch oke oke ikutin terus aktivitas kita ganti baju terus kita langsung ke pantai ikutin aktivitas kita hari ini ya terima kasih yang udah nonton mohon maaf pokoknya tadi alhamdulillah acaranya lancar dan mohon maaf kalo misalnya gak ada footage di acara soalnya emang tadi mau intimate banget sama keluarga jadi kita gak bisa gak bisa rekam-rekam oke guys jadi sekarang kita udah nyampe tempat ke pantai sekarang lagi milih-milih ikan yuhuuu eh kalian pada makan ikan ga? makan 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 ikan ga? ada lawan dong kalian pada makan ikan ga? terus makan ikan makan dong teman perempuan ya sekarang kita mau beli ikan dulu ya udah sampe guys kita dimana sekarang? laut di pantai 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 udah banget dingin ga? galim dingin kok bawahnya situm ya? jangan terputihin ya double job please galim salam dulu semua orang-orang yang ada disini halo semuanya gitu halo semuanya salam kenal salam kenal nama aku? aku galim aku kelas? kelas 2 SD umur aku? aku 8 tahun aku adalah? seorang kapiten seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan masa galim ga bisa lagunya? coba lagu apa ya? galim bisanya lagu apa? gak tau ya nah jadi kalau misal biasanya ya main jesky terus yang lain-lain tuh kayak apa tuh? ada permainan apa tuh? ada nabut ada nabut gitu-gitu itu tuh disini kakak bisa main jesky? gimana? ga lihat pantai disini? kamu udah pernah kesini sebelumnya? belum ini belum kemarin kamu ke sini? ini ga angkanya sih yang kesini sih ini pantai paling bagus di Aceh cantik insyaallah yang kemarin kamu upload di V3 dimana? yang sunset oh itu di sana maha corner bagus gak? bagus banget bagus gak? cuman karena hujan jadi gak keliatan jarak jauhnya ini sebenernya jerni banget di gimana di? wah keren banget tuh soalnya pak ini pantai tuh langsung kayak bukit ya kayak gunung ya terus kayak lagi di film-film gitu keren film apa di? Kingkong yang kemainnya emang film Kingkong begini? iya makanya lu kalo nonton tuh perhatikan setnya enjoy banget sayang hujan kalo mau hujan mandi ya hujan hujan yuk challenge mau mandi gak? gua mandi yuk kalo lu mandi gua mandi gua mandi cukup kamu mau kasih liat pantainya guys jadi kalian yang mau liat pantainya ini aku kasih liat ya guys tuh 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 pasirnya tuh warnanya putih tuh liat ini 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 teman 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 es itu ini 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 bagus banget pelaninya Galin mau ngomong apa untuk alam semesta yang indah ini? ngomong apa juga? ya apalah apa mau ngomong apa cung dulu? enak banget kita jalan jalan kita masuk ke air kita masuk ke air guys cuh banget aku udah cocok jadi bapak belum sih? udah udah nanti kalo misal Bang Ais jadi bapak Bang Ais mau anaknya kayak Galih? boleh kayak Galin pokoknya anaknya kayak Galin udah turun ini turun tapi pemenangan indah sekali yuk kita lari kita lari lihat sunset sekebaat guys pokoknya terimakasih yang udah nonton vlog kita Galin terimakasih yang udah nonton vlog kita bilang terimakasih yang udah nonton vlog kita jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe like like dan komen oke bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax